Halo guys, selamat datang kembali di MySmellow, balik lagi sama gue, hello! Nah, kali ini gue bakalan nge-review akunnya Bro Wuxi dari S48 guys. Dan sebelum kita mulai lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe. Let's go check chart! Oke, Bro Wuxi dari S48. Jadi gue penasaran sama S48 ini, katanya ada gold ilegal. Wow, top BR-nya hampir 5,3 juta ya. Dan ini pasti ada lubu sih. Lubunya udah EVO11, udah tinggi. Goja EVO13, Delchon EVO8, ini EVO9, SSX EVO9. Ini bisa dibilang gede sih guys, untuk S48 ya. Gue gak tau, tapi apakah player ini aktif atau enggak ya. Oke, dia di R15 sih, kayaknya aktif ya. Oke, harusnya gold ini ada di ranking 1 ya teman-teman. Oke, dan sebelumnya kita bakalan lihat dulu. Ini akun semi-spender atau free-to-play. Dia lebih ke semi-spender ya, di bawah 500 ribu teman-teman. Oke, jadi disini top-up perdana dia sudah habiskan. Oke, yang 1, 2 sudah habis nih. Yang ketiga dia belum ya. Paket pemula pun udah mulai muncul nih, untuk dapetin Goja. Terus sekarang, kita harus lihat ke dalam formasinya dulu. Mana formasi yang dia pakai disini ada Zhao Yun sama Zhang Fei, udah nice. Ada Kiao sama Xiao Kiao, udah nice juga. Ada Sun Quan sama Dong Zhuo. Tim yang ketiga ini, menurut gue si Sun Quan. Bisa digantikan dengan hero yang attack speed-nya bisa lebih cepat ya. Lebih cepat kayak si Shahodun itu bisa diganti juga. Tapi kalau misalnya udah difokusin di dalam hero ini. Oh, evo-nya udah tinggi. Udah 7 evo-nya guys. Oke, kalau evo-nya udah tinggi, udah oke lah. Gak ada yang perlu dipermasalahkan lagi ya. Terus, dari segi peralatan juga harusnya disini pemurnian udah 5 sih ini. Nah, tuh. Udah 5. Gak ada masalah lagi disini. Peralatan udah oke lah ya. Terus, untuk evo-evonya sendiri gue rasa gak ada yang perlu dikhawatirkan juga ya. Karena Nyakun nampaknya dari segi ranking sih. Ya, bisa bersaing di ranking 16. Yang berarti dia aktif ya. Jadi, untuk pusaka harusnya dia sudah ngikutin juga ya. Pusaka, ada belum unlock. Nah, ini pasti yang terakhir di unlock kali ini nih. Paling susah itu di unlock guys. Terus, tunggangan rasanya sudah unlock semua. Kecuali yang ini. Nah, ini nih. Lari cepat pasti belum. Mantap juga ini. Udah merah-merah semua. Terus juga untuk state puncak. Level 8 ya. Terus juga untuk rumah. Udah level 15. Wuh, udah ada pangtong. Oke. Bahkan gue yang di S6 belum ada pangtong guys. Nice. Kita bakal intip hero-hero yang sudah dia punya. Apa aja tuh? Udah pangtong nih. Gila, boss. S4-8 nih, boss. Udah ada pangtong, boss. Gila. Keren, 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 keren. Terus dia udah nabung apa aja nih. Dia nabung Cao Cao ya. Sama Zhang Zhao. Menarik nih. Kalau misalnya kita lihat di dalam ransel ya. Dia ada pos hero kah? Uh, ada 17 pos hero-nya. Oke. Lumayan, lumayan. Not bad, not bad. Nah, untuk di bagian kompetisi sendiri. Dia nggak mainin ya. Ada berak bintang 2 sama perunggung bintang 3. Nah, disini tadi untuk ultimate gue sudah sempat mainin untuk si Ahodon. Jadi, dapet skor 80.300. Dimana untuk yang rekening atasnya itu sudah 81.000 semua guys. Udah mantap ya. Nice. Oke, ini fun fort ya. Orang yang pernah gue review kemarin. Di BR 2.3an. Oke. Dan sekarang gue bakalan cobain untuk damage dia ini. Kalau misalnya di bagian huntress dia udah terbuka atau belum sih? Bagian huntress. Uh, udah ada. Udah ada. Hmm, hmm, hmm. Untuk BR dia di ranking 38 ya. Kita bakalan cobain untuk di bagian pemburu-pemberontak. Eh, lomba pemburuan maksud gue. Nah, ini. Udah unlock ternyata. Wow. Pas banget ya momennya ya. Biasanya gue harus menunggu dulu. Menunggu lama baru kopen. Ini, ini. Aduh. Hmm. Uh. Uh. Waduh. Waduh. Sakit cok, damage-nya cok. Makanya gue seneng banget sama hero-hero yang kayak gini. Komposisinya udah cakep nih. Kabur cok, kabur cok. Kabur cok. Waduh, waduh. 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 Kroyokannya gila sih. Wah, gila. Nah, ini nih. Kita bakalan lihat ya. Se-efektif apa sih Sun Quan ini. Hmm. Waduh. Cepet banget matinya. Waduh, waduh. Berat ini musuhnya nih. Mana benderanya? Aduh, waduh, waduh. Solo. Solo nih, bos. Gue solo nih, bos. Hmm. Hmm. Gila, sakit banget nih mencok. Mantap nih. Mantap akunnya Wusi ini. Gila. Mantap, mantap, mantap. Untuk bersaing secara hunter race, dia masih bisa. Karena apa? Karena formasinya, guys. Makanya gue bilang di review gue yang sebelum-sebelumnya ya. Gue kan ada coba sempet nyobain di bagian hunter race. Itu agak susah. Karena pertama, Formasinya, Formasinya, Ini formasi tim sama, Satu sama dua itu udah, Top, Marco, Top, Top, Cer pokoknya, guys. G. Udah gak bisa digenggu-gugat lagi. Kalau untuk free-to-play dan semi-spender lah. Yang belum ada hero-hero legendaris. Ini hero udah, Top, Marco, Top, Cok, Cret. Nah, kayak gitu. G. Jadi, Kalau misalnya mau dibilang ini hero, Yang tidak bagus, Yang gak juga. Gue udah buktiin kok. Tadi di hunter race bisa nge-kill 10 orang. Dengan Yang bisa dibilang semi-spender, Ya udah bagus ini, guys. Kayak gitu, ya. Dan, Disini kita bakalan cobain dulu Untuk main di supremasi. Dan, Gue bakalan cobain Zhao Yun, ya. Zhao Yun terus ditemenin sama si Pang Tong, nih. Pang Tongnya tapi gue taruh di Landon aja, ya. Jangan taruh di Panglima, Karena itu menyengsarakan kita sendiri. Let's go, cek cera. Oke, ini lawan kita. Ada Pang Tong juga, ya. Dan, kita ada bot si satu, si. Aduh. Susah, nih. Kalau ada bot kayak gini, nih. Ini Ninan, si Bangi. Ini bot, guys. Mana temen kita Tiga-tiganya gak ada bot lagi. Sial. Sial, sial. Inilah, ya. Kalau misalnya minusnya supreme itu Suka ada bot, guys. Tapi, kalau misalnya gak dapet Kita gak bisa main-main juga. Astaga, ini orang. Kenapa Gojain gak dijadiin Panglima, malah dijadiin Letnan. Astaga. Astaga, tuh kan. Malesnya ada bot tuh kayak gitu, tuh. Dia gak ada inisiatif Buat 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 Nge-kill. Ya, dari S7 tuh, tuh. Tuh kan. Botnya kelihatan banget tuh kan. Itu malesnya, guys. Tuh, udah. Dan kurang lebih itu aja sih Buat review Tentang akunnya Bro Wusi ini So far sih Ini akun masih Menantang banget ya Mengelawan juga Menurut gue Dan juga Bisa dilihat disini Evolusi jauhnya Udah Evo 5, guys. Udah mantep juga, ya. Mungkin dia ada beli Beli yang di bagian sini Nah, ini nih. Bener kan. Tebakan gue Dia beli yang disini, guys. Paket harian, ya. Karena Zhaoyun itu hero yang Wajib banget kalian upgrade Kalau misalnya Kalian itu semi-spender, ya. Kalian beli aja paketnya disini, nih. Itu buat naikin Zhaoyun kalian Setiap hari, ya. Kayak gitu. Jangan lupa di like Comment Share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!